Halo lagi people, gue Bem Neno dan di video kali ini gue akan nge-review sepatu Adidas lagi, yaitu kali ini adalah siluet Adidas Rivalry Konsorsium. Ini adalah Adidas Rivalry yang versi high top ya dimana sepatu ini dulu dirilis tahun 1986 pertama kali dan ini emang sepatu diperlutukan untuk sepatu basket dan sepatu ini juga dikolaborasikan dengan pemain basket Patrick Ewing bukan Ewing HD ya, jadi disini di depan gue udah ada boxnya, yaitu adalah Adidas Rivalry High yang konsorsium setau gue Adidas kalau konsorsium gini harusnya tuh kolab. Cuman ini agak kurang jelas ya, dia cuma tulisan konsorsium tapi gak jelas kolabnya tuh sama siapa. Bahkan di label ya, cuman tulisan Rivalry High konsorsium dan ini gue dapetin di Kick Avenue dengan harga Rp 1.050.000 jadi ini untuk sepatu Adidas yang Rp 1.000.000an, tapi an-nya gak terlalu banyak, ini bisa jadi salah satu pilihan lo ya dan disini boxnya juga menarik boxnya bukan kayak Adidas biasa yang biru gitu ya, dan ini juga model boxnya kayak laci gitu. Mungkin dibikin spesial karena konsorsium tapi gak tau kolabnya sama siapa ya dan mostly boxnya warna putih gini, gue sih suka ya dengan box yang clean seperti ini dan logo Adidasnya juga cuman kecil gini doang samping kiri dan juga di kanannya seperti ini jadi bisa kita buka dengan cara ditarik gini, jadi siapin tangan lo kayak gini terus ada lobang ya, ya kita masukin gak muat lagi ya satu jari aja ya, kita masukin dan kita tarik guys. Nah, seperti ini untuk unboxing si sepatunya dan untuk tisu papernya juga menarik ya, sekilas terlihat polos tapi ada logo konsorsiumnya disini ujungnya kayak kecil gitu, ya menurut gue ini menarik ya, kayak ada detail yang seru gitu ya jadi negative space aja, tiba-tiba ada logo si konsorsiumnya. Oke, langsung kita buka dan ini dia untuk sepatunya inilah siluet Rivalry High dan warnanya sih menurut gue menarik ya kebetulan juga kemarin banyak yang komen supaya gue untuk review sepatu Adidas Rivalry. Oke, langsung aja ini ada guys ya, di depan gue dan kita dapet apalagi selain sepatu kayaknya dapet ya, Receipt Kick Avenue ya dan juga ada tag-nya, terus juga ada sticker Kick Avenue. Jadi di depan gue udah ada sepatunya nih guys ya, sepasang warnanya sih ini mood gue clean banget buat lo yang cari sepatu clean dan high top ya, mungkin bosen juga dengan siluet Jordan mungkin ya mau coba Adidas yang high top ini bisa jadi salah satu pilihan lo ya. Jadi sepatu ini dirilis setelah Adidas Forum di tahun 80-an tuh lagi panas-panasnya brand sepatu bikin sepatu basket, karena emang basket itu lagi kayak uh, top banget gitu ya. Makanya keluar Air Jordan terus keluar juga Forum, abis itu keluar juga Rivalry setelah dibikin high-nya dikeluarin juga versi low-nya, terus ada New Balance 550 juga, jadi banyak banget yang bikin sepatu basket pada saat itu. Dan ini bisa dibilang sebagai penerusnya Adidas Forum pada waktu itu ya. Siluetenya sih ini menarik ya, jadi kayak banyak paneling-paneling memang terlihat seperti sepatu basket banget high kayak gini, dan ini klasik banget ya jadi disini di tangnya juga ada tulisan tuh ya Rivalry Series, terus ada logo konsorsium tapi nggak jelas collab sama siapa ya tidak ada, konsorsium aja. Untuk warna sendiri ini bukan white putih banget ya jadi kalau kalian lihat sekilas ini warnanya kayak warna gading atau off-white gitu, ivory lah ya harusnya ya. Dan ini all over semua warnanya kayak gitu, dan yang menarik lagi dikasih aksen warna silver di bagian three stripes-nya disini, ya di lateral dan juga di medial side-nya abis itu disini ada suede juga, suede-nya ini tuh agak sedikit abu kecoklatan gitu ya, dan juga ada piping leather warna putih juga disini detailing gitu, dan untuk leather-nya sendiri, menurut gue ini bagus banget ya, tumble leather gitu guys, jadi keliatan kayak kulit jeruk kayaknya emang sepatu basket jaman dulu menggunakan bahan-bahan seperti ini ya. Dan untuk di mudguard-nya juga sama, seperti ini. Mudguard-nya tuh dari sini sampai ke medial side, terus dilanjut three stripes, terus ada juga perforated sedikit ya, supaya kita kakinya bisa bernafas memakai sepatu ini, dan juga untuk lacing-nya dikasih punch hole gitu bahannya aluminium kayaknya ya, agak dingin-dingin gitu. Dan untuk lacing-nya memakai flat laces dan seperti biasa, sepatu basket ya kayaknya jaman dulu memang tidak di-lacing gitu ya jadi dikasih cuma sampai lacing bawahnya doang sisanya kita lacing sendiri. Oke, di bagian lateral side juga ada punch hole sedikit detail gini ya, ada satu lubang lagi di sebelah sini tuh tulisannya consortium ya, kayak gitu, dan juga sweep gini garis-garis, kayak menonjol-nonjol gitu menarik ya, terus bagian si fan-nya ini juga ada perforated gitu seperti sepatu basket kayak, eh sebenernya kayak Jordan bisa dibandingin ya. Dan untuk di bagian ankle support-nya ini juga bahannya leather dan di bagian lining-nya juga leather guys jadi ini menarik banget. Untuk di bagian tang-nya bahannya nylon, bener-bener materialnya seperti Jordan ya, karena ini kan sepatunya rilis setelah Jordan ya, karena Jordan 1985 dia 1986. Seharusnya terinspirasi dari sana sih. Untuk di bagian insole-nya kita cek, ini dapet alis sepatu tambahan ya jadi ini warnanya yang off-white, ya ini warnanya yang putih bersih gitu guys. Dan untuk bagian insole-nya bisa dicopot? Oh, tidak bisa ternyata. Belakangnya doang bisa ketarik, tapi depannya nggak bisa. Untuk insole lah, bahannya leather dan ada tulisan Adidas The Brand With Three Stripes seperti ini. Dan untuk sizing-nya gue sih nggak tahu ya, apakah untuk sepatu basket Adidas, gue tetap di US 9 tapi biasa gue pakai suatu Adidas, apapun US 9. Tapi kalau Nike Jordan gue US 9.5. Air Max 9.5. Jadi agak berbeda ya, gue kalau Nike 16.5, tapi kalau Adidas 9. Tapi gue nggak tahu. Apakah suatu basket di Adidas, gue juga tetap 9. Nanti kita akan cek ya. Dan bagian tang-nya di bagian depan kayak gini, tadi gue bilang ada Revolver Series. Di belakangnya ada yang tulisan Consortium. Dan tang-nya juga di bagian dalamnya nih, fabric gini guys. Kain gini. Kayak setan gitu bahannya. Abis itu yang di sebelah kanan, belakangnya Adidas. Di sebelah kiri, Consortium. Seperti itu untuk Woven-nya. Bahannya layarnya menurut gue bagus banget ya. Itu berlapis-lapis gitu kalau kalian lihat dari sini. Kayak cross-section-nya kelihatan gitu. Jadi seperti itu untuk upper-nya. Sekarang untuk bagian midsole-nya. Ini dia modelnya masuatu basket. Biasa capsule-nya. Dijahit juga seperti ini. Cuman ini kayak ada agak keluar dari garisnya sedikit. Tapi nggak kendor sih. Masih kenceng juga ya. Aman ya. Dan seperti ini untuk teksturnya. Untuk bagian midsole-nya. Ada tekstur-tekstur. Dan juga ada tulisan Adidas seperti ini. Di bagian lateral side. Di bagian medial side-nya juga sama ya. Seperti ini. Dan di tengahnya ada EVA foam harusnya ini. Dan ini nggak pake delinger web ya. Kalau misalkan forum. Kalau nggak salah pake delinger web. Jadi seperti ini. Untuk di bagian outsole-nya juga kayak gini guys. Ini gue pegang berasa keset-keset gitu. Kayak transfer ke tangan gue gitu. Keset-keset karetnya. Jadi ini emang sepatu basket harus keset banget ya. Tapi nggak terlalu sih. Malah agak licin ya. Tapi pas dipegang berasa keset gitu. Oke. Gue nggak tau ya. yang mesti dicoba di lapangan sih. Oke. Jadi seperti ini untuk logonya Adidas. Dan juga ada tekstur-tekstur seperti ini. Dan untuk harganya tadi gue bilang di Rp1.050.000.000. Dan menurut gue ini bisa menjadi suatu klasik yang bisa lo pake ya. Walaupun high. Tapi bisa tetep lo pake casual. Cuman yang pasti. Pasti pertama kali pake mungkin akan ada sakit di bagian ankle ya. Di bagian sini-sini. Karena neken biasanya kan. Sepatu basket. Cuman harusnya kalau dipake berkali-kali sakit ya. Nah gue nggak tau apakah kalian lagi ngincar satu kayak gini juga. coba komen di bawah. Kalau misalnya emang ngincar. Bisa jadi salah satu pilihan lo ya. Dan sepatu Adidas Rivalry menurut gue. Ya salah satu siluet klasik lah. Feelingnya sih pas gue pegang keliatannya juga ya. Mirip-mirip pake forum ya. Sepatu basket pada jaman waktu itu. Ini jadi ini angkatannya Naikidang dari Jordan. Forum. Rivalry. Dan juga untuk desainernya si Rivalry ini sendiri. Ini juga desainer dari si Adidas Forum. EQT. Dan juga ZX Series. Dan untuk desainer si Adidas Rivalry ini namanya Jaqueous Chaseng. Gue nggak tau bener nggak nyebutnya ya. Tapi tulisannya seperti ini. Jadi seperti itu guys. Semoga lo bisa dapet referensi lagi. Soal sepatu Adidas. Apa aja yang mau lo sikat. Colorway-nya sih ada banyak ya untuk sepatu Adidas Rivalry. Nggak cuma ini doang. Tapi ini salah satu option yang konsorsium. Warnanya clean seperti ini. So langsung aja kita coba cek gimana sih wujudnya sepatu ini. Pasti pake di kaki. So segitu guys review gue mengenai sepatu Adidas Rivalry. Hai ini konsorsium. Gimana menurut lo kalau suka dengan video ini? Klik tombol like juga dan subscribe supaya nggak ketinggalan video baru. See you next video. Stay healthy. Stay lucky. people. people. people.